disini ada 3 benang warna coklat, kuning, dan krem dan aku pakai hakpen nomor 5 kelihatan gak disini kita belajar caranya untuk mengganti benang dari 3 warna ini kita mulai bikin slip knot pakai benang yang paling tua lalu membuat 19 chain ini dia sudah jadi 19 chain nah disini kita bikin single crochet dari belakang ini adalah depannya bentuknya VVVVV dan ini adalah belakang yaitu bentuk bump untuk lebih rapinya kita bikin dari bumpnya seperti ini nah sudah jadi 1 single crochet lalu kita lanjutkan hingga totalnya 6 single crochet dengan benang coklat di round yang pertama nah untuk warna yang kedua nanti ada pakai warna-warna putih ya jadi sekarang hitungan kelima dan kita siapkan dulu benang warna putihnya dibentuk dengan huruf U seperti ini nah terus kalau sudah kita bikin yang single crochet crochet ke enam dulu nah sebelum ditutup single crochetnya kita menggantinya dengan benang warna putih nah kayak gini nah pegangnya seperti ini ya pakai jari manis dan jari tengah atau senyamanya untuk benang yang lamanya kita biarkan menggantung nah untuk yang benang baru kita hold pakai tangan kiri nah till yang warna putih tetap kita selipkan ketika bikin single crochet nah yang warna coklat kita biarkan menggantung ya nah ini biarkan menggantung seperti ini nah kita langsung aja lanjut pakai benang warna putih oke single crochet sudah jadi untuk benang warna putih kita lanjutkan enam single crochet ke belakang hingga akhirnya nanti sampai enam kali terus ganti ke warna coklat muda ini kita sudah hampir sampai ke single crochet ke enam sebelumnya tapi kita siapkan dulu benang warna kremnya dibentuk seperti U nah lalu diselipkan ke benang yang lama ke benang warna putih langsung aja kita lanjutkan seperti biasa dengan benang baru jangan lupa tillnya untuk diselipkan juga nah benang yang lama yang warna putih tadi itu dibiarkan menggantung aja kayak gini biarkan menggantung aja gak perlu diselipkan kita sudah sampai ke single crochet ke enam dengan warna coklat jadi nanti sisi yang sebelah kiri akan kita isi dengan warna krem yang tengah warna putih dan yang sebelah kanan warna coklat kita cin satu lalu masuk ke single crochet pertama seperti ini single crochet kedua single crochet ketiga keempat kelima siap-siap ganti benang dan keenam jangan lupa nah ini salah ya jadi ini harus dilepas dulu lalu kita sambung dengan benang baru yaitu benang putih nah benang putih yang tadi menggantung kita pakai lagi kira-kira seperti ini bagian depan dan bagian belakang jadi biarkan menggantung seperti ini untuk yang bagian belakang dan bagian depannya juga tetap menggantung dengan benang yang ada disitu nah agak ribet ya karena dia suka nyangkut-nyangkut gitu persiapan ini yang kelima keenam jangan lupa diganti langsung dengan benang warna baru nah seperti ini bentar ya bulet nah kita ikuti arahnya di bagian depan gitu jadi selalu menggunakan bagian depan benang kita rapikan jangan sampai benang yang warna coklat terlihat berganti seperti benang yang warna putih jadi dirapikan dulu sebelum melanjutkan kita hampir selesai round kedua dan ini adalah stitch terakhir single crochet terakhir jangan lupa untuk konsisten setiap warna 6 single crochet jangan sampai kurang jangan sampai lebih seperti ini kira-kira hasil dari rajutan 2 baris kalau misalnya berganti warna jadi tidak kelihatan transisinya lebih smooth gitu selamat menikmati akhirnya kita sudah selesai mengurai benangnya dan jadilah benangnya serapi ini kita akan mengganti meneruskan ke round berikutnya 6 single crochet dengan benang coklat nah kita siap-siap ya mau ganti benangnya ke-6 nah langsung aja ganti benang dan kita lanjutkan warna putih yang coklat dibiarkan menggantung seperti sebelumnya terus kita lanjutkan yang warna putih sampai ujung warna coklat dan akhirnya sampai juga di stitch terakhir paling belakang nah selesai juga kerjaan kita warna coklat putih dan krem seperti ini bentuknya jadi ini adalah kondisi ketika transisi warnanya kita luruskan dulu sebentar jadi seperti ini kira-kira untuk bagian depan dan juga bagian belakang rajutan yang berganti warna nah gak kelihatan kan tadi kita gantinya sebelah mana mungkin disini kita bakal lihat ada garis yang agak beda di setiap transisinya seperti ini nah garis yang putih itu dan juga garis yang krem kayak gini nah jadi kelihatan ya akan ada garis yang keluar jalur nah di setiap sisi pasti ada yang seperti itu tapi gak akan terlihat karena perpindahannya sangat smooth gimana gampang kan selamat mencoba semoga berhasil